halo halo teman-teman selamat datang di channel bimbu bimbu teman-teman pada kesempatan kali ini saya melanjutkan sharing di pot sebelumnya gimana pot sebelumnya kita mengimport point ataupun data-data survei dari lapangan kita masukkan kedalam software sifat ready pada kesempatan kali ini saya mau lanjutkan tutorial sejumnya yaitu gimana kita mengenerate data point ini menjadi data contour ke teman-teman lihat ini untuk data pointnya panjangnya sekitar 40 km dari sini kita akan mengenerate point-point ini menjadi contour ataupun surface yang nantinya bakal kita gunakan sebagai contour tanah atau data tanah yang akan kita gunakan dalam proses perencanaan geometri jalan Oke teman-teman langsung saja disini teman-teman ketika teman-teman sudah nyampe disini di poin-poinnya buat teman-teman yang belum tahu cara gimana import pointnya ini teman-teman bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya di video tutorial video video part 3 nya nanti setelah itu baru teman-teman lanjut ke video ini nah buat teman-teman yang mengikuti dari part sebelumnya langsung saja disini caranya teman-teman sama seperti yang di awal tadi yaitu kita masuk ke bagian tool space nah pada bagian tool space ini kalau tadi kita berfokus di bagian poin sekarang kita berganti ke fokus ke bagian surface nah disini teman-teman menuju ke bagian menu dulu cross vector teman-teman klik di bagian surface kemudian pada bagian surface ini teman-teman klik kanan kemudian teman-teman pilih surface di karpet Oke selanjutnya pada bagian jendela field surface teman-teman disini ada namanya information buat teman-teman yang masih belum kelihatan seperti ini teman-teman bisa klik tanda plus kecil ini kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa menu pilihan selanjutnya pada ada menu information disini ada name kemudian ada surface dan disini kita bisa meng-custom nama sesuai dengan kemauan teman-teman semuanya misal disini saya kasih nama surface surface seperti ini untuk deskripsinya ini silahkan teman-teman diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman selanjutnya nah disini teman-teman lihat pada bagian style teman-teman bisa klik selanjutnya ada titik tiga kotak titik tiga di sebelah kanan teman-teman klik di bagian ini kemudian klik sini oke setelah itu teman-teman bisa klik tanda panah disini ini sebenarnya ada banyak sekali menu pilihan untuk surface setelnya ada beberapa menu seperti ini nah disini kita klik dulu di bagian sini kemudian kita pilih di bagian copy current selection kita copy oke kemudian pada jendela name kita ganti misalnya surface exercise exercise nah disini saya jelaskan kenapa kita meng-copy ini atau kenapa kita tidak meng-create baru sebenarnya kalau kita meng-create baru nanti lebih membutuhkan waktu yang lebih lama sekarang kalau kita copy kita sudah mengatur beberapa bagian yang customnya sudah disatur sama aplikasi Google Google 3D sehingga kita hanya mengatur di poin-poin tertentu tanpa harus mengubah file existing yang sudah ada di aplikasi Google 3D jadi misal kita menggunakan surface telnya kontrol 2m dan 10m ketika kita edit maka nanti kita bisa kita edit kita sesungkan maka tidak akan sesuai dengan judul ini sehingga disini kita lebih mudah kita copy kemudian kita kasih nama kemudian kita kasih di bagian-bagian tertentu dan disini teman-teman bisa lihat disini untuk namenya saya kasih nama surface of surface mungkin yang di deskripsi nya bisa kita ganti surface kontrol seperti ini aja kemudian sini ada beberapa tab menu pilihan teman-teman bisa lihat di bagian folder dari bagian border ini untuk saya saya sendiri titik biasanya tidak sering saya rubah jadi tetap saya biarkan sebagaimana custom bahwa angka 3D kemudian pada bagian kontur disini teman-teman bisa lihat ada kontrol range 3D geometry legend kontrol interval kontrol depression kemudian ada kontrol smoothing nah biasanya disini yang sering yang kita rubah adalah di bagian kontrol interval teman-teman bisa dilihat tak terpanjang dari sini ada namanya base elevation kemudian ada minor kontrol sama major kontrol dari sini untuk minor kontrolnya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri semuanya semisal ini saya ganti lebih lima untuk major kontrolnya semisal tetap 10 coba Oke seperti ini kemudian pada kontrol smoothing padalah smooth kontrol disini agar pertampilan kontrolnya lebih halus biasanya sangat pilih true kemudian disini untuk kontrol smoothingnya bisa kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya Oke seperti itu setelah itu teman-teman pilih di bagian grid nah grid ini biasanya saya juga sering menggunakan custom yang sudah ada di sisi 3D kemudian pada bagian point ini juga tidak pernah saya berubah dan untuk bagian triangle ini juga water fit kalaige ini sama jadi menggunakan custom yang sudah ada di filter ini biasanya kemudian di bagian display nah di bagian display ini disini untuk mayor kontrol sama minor konturnya disini dibedakan warnanya dari sini teman-teman bisa mengganti warnanya semisal teman-teman mengganti warnanya jadi biar misal teman-teman ganti warna hijau terserah teman-teman semuanya atau ini untuk minor konturnya semisal teman-teman ganti warna seperti ini nah ini nanti menyesuaikan dengan selera teman-teman semuanya selanjutnya di bagian summary ini biasanya tidak usaha dihitung diganti seperti seperti ini aja jadi ini adalah ringkasan daripada tab sebelumnya Oke setelah teman-teman selesai meng-custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya di bagian service telnya disini kita langsung ke bagian fly kita apply coba setelah itu kita oke nah kita kembali ke bagian select service style lampada bagian ini jangan lupa teman-teman pastikan untuk yang kita pilih adalah service yang telah kita custom sendiri jadi teman-teman jangan memilih yang lain misal masih seperti ini teman-teman ganti bagaimana service yang tadi kita edit kemudian kita pilih service kemudian kita oke setelah selesai kita menuju ke bagian full space kembali kemudian pada bagian service ini kita klik pada tanda plusnya yang kecil ini kemudian kita klik lagi bagian service kemudian kita lanjut ke bagian point definition nah pada bagian definition ini kita lanjut ke bagian point group dimana di video tutorial sebelumnya saya sudah mengimport point kemudian kita juga ketika import point kita sudah membuat point group maka disini kita langsung saja ke bagian menu point group kemudian kita pilih add nah disini ini adalah point kita bisa dilihat disini ketika kita geser ke atas kembali ini pada menu point group disini untuk poinnya bisa diberi nama sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika tadi masih proses import point nah tadi disini saya tidak eh mengubah namanya sehingga disini hanya tersedia all point sehingga pada kasusnya disini ketika saya ingin masukkan point group jadi saya tinggal memasukkan all point ini ke dalam sini jadi disini kita klik kanan kemudian kita pilih add selanjutnya kita pilih all point ini kemudian kita pilih apply setelah teman-teman tekanin bagian apply kemudian kita pilih di bagian oke kita tunggu prosesnya nah teman-teman bisa lihat untuk konturnya konturnya disini sudah ditambilkan seperti ini teman-teman untuk konturnya ini adalah kontur yang kita input atau kita generate daripada poin-poin tadinya sudah kita masukkan nah teman-teman bisa lihat disini untuk konturnya disini ada bagian yang rapat tadi saya bedakan untuk mancur konturnya berwarna manusia dengan konturnya adalah berwarna kuning ini teman-teman teman-teman mungkin disini untuk penampilan konturnya masih belum terlalu rapi nanti bisa kita rapikan sendiri di mungkin di tutorial selanjutnya jadi disini teman-teman bisa lihat untuk dilerit kontur setelah kita mengimport poin-poin yang kita kita input sebelumnya di video tutorial sebelumnya yaitu merupakan poin-poin hasil seperti di lapangan Oke kemudian coba kita close selanjutnya mungkin teman-teman ke semisal ingin merubah kita kembali ke menu bagian yang mungkin di bagian sini surface jadi sukses mungkin ketika teman-teman ingin merubah misal disini terkonek konturnya saya teman-teman rupa jadi dua satu misal kita jadikan satu kemudian ini kita jadikan lima ini kita apply bukan kita pilih oke nah disini bisa teman-teman lihat konturnya jadi lebih dekat rapat ini bisa di teman-teman lihat konturnya sangat rapat sekali kita kita menggantinya intervalnya tidak ganti semisal kita ingin menggantinya lebih rapat lagi kita ganti seperti ini pada bagian kontur interval bagian yang lima ini kita ganti ke dua misal seperti ini kita apply udah kita oke nah disini bisa dilihat teman-teman disini makin rapat oke teman-teman semuanya mungkin sekian seri dari saya pada kesempatan kali ini mungkin di next sering saya saya ingin sering berkaitan dengan gimana caranya bisa merapikan kontur-kontur ini agar terlihat lebih rapi sesuai dengan titik-titik yang ada di sini oke teman-teman semuanya terima kasih telah berkunjung ke teman-teman yang masih belum paham ataupun ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar atau tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Insyaallah nanti akan saya bantu jawab terima kasih telah berkunjung ke channel saya semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar TV TV teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati